Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud sudah mengumumkan deretan tokoh yang akan menjadi juru kampanye bagi Ganjar Mahfud nih. Kalau berdasarkan salinan dokumen yang diterima kompas.com sih ada nama ex-komisioner Komnas HAM, Koirul Anam dan pesulap Limbat. Oh iya, Koirul Anam posisinya di TPN pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urutiga ini gak main-main lho, yakni sebagai direktur. Yang jelas kalau Mas Koirul dari awal sebetulnya sudah masuk di dalam TPN Mas Koirul ya, bahwasannya mungkin sekarang dimasuk ke yang dibilang tadi, saya harus cek dulu. Tapi dari awal sebenarnya sudah masuk kalau Mas Koirul. Gak kalah strategis nih, Limbat juga mengisi posisi wakil direktur representatif. Eits, biarpun nama Limbat sudah ada di tim kampanye-nya Ganjar Mahfud, tapi dia sempat dikenalkan oleh Ridwan Kamil Kepublik sebagai pendukung capres nomor urut dua pada Sabtu 2 Desember 2023. Nah, kalau kata wakil ketua TPN Ganjar Mahfud, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, timnya bakal memastikan dulu nama Limbat ini diusulin sama partai pendukung mana. Nah, kalau Mas Limbat ini, kita cek dulu Mas ya, karena pada saat nama-nama dimasukkan, itu kan mekanisme kita dari partai-partai memberikan usulan, empat, partai pendukung, dan kemudian juga di luar partai siapa profesional yang dianggap. Jadi nanti kita terusuri dulu, waktu itu ini usulan siapa, dan kemudian berdasarkan kejadian kemarin, apa gendang lagi. Saya yakin rebu besok kelihatannya masih sudah ada keputusan. Ets, tapi nggak dua nama itu aja yang bakalan ikut berkampanye nih sama TPN Ganjar Mahfud. Ada juga nama-nama pejabat lainnya yang bisa dibilang mengisi posisi strategis di TPN Ganjar Mahfud. Nih, di antaranya ada laksamana Madia Purnawirawan Suyono Tamrin sebagai Direktur Eksekutif Direktora Curu Kampanje. Selanjutnya, posisi wakil Direktur Eksekutif diisi sama tujuh orang nih. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Aangurah Alit Narapati, Amris Hasan, Enda Nasution, Mohamad Marhaen Draputra, Hinggi Kurniadi, Pit Sintia Mawar, dan terakhir Matius Eko Purwanto. Masih ada lagi nih posisi wakil direktur representatif yang diisi oleh 23 orang, dan di antaranya ada selebritis. Wah, siapa aja tuh? Nih, ada musisi Elfonda Mekel alias nama bekennya Onca Mekel, terus ada Marcel Siahaan, dan Anang Hermansyah. Dan masih banyak lagi sederet nama yang ada di TPN Ganjar Mahfud. Ini dia daftar susunan Direkturat Curu Kampanje TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!